Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini aku mau nunjukin Tutorial lemari MSC Doll Dia itu lemari plastik Buat anak-anak ya teman-teman Dia ada bonekanya gitu lucu banget deh Nah ini tuh lemari MSC Doll Dari Naibai ya teman-teman Nah motif Doraemonnya ini lucu banget ya kan Teman-teman gambarnya itu gak mudah terkelupas Dan anti gores teman-teman Dan lemari pakaian ini tuh muat banyak Pakaian ya dan ada kunci lemarinya Supaya aman Lihat teman-teman bagian dalamnya Itu luas banget teman-teman Muat banget pakaian banyak nih Nah ini bagian yang lucunya nih teman-teman Bonekanya ini bisa kita Lepas buat mainan anak-anak Teman-teman Nah kalau gak mau dibuka Atau dilepas kita bisa Taruh lagi buat tajangan aja Nah yang ini motif melodi teman-teman Lucu ya Temannya Hell Kitty Nah ini motif hacing ya teman-teman Ini detailnya sama sama yang lainnya Tapi bedanya Dia ada lampunya teman-teman Ini tombol buat nyalainnya ada di belakangnya nih teman-teman Tuh kayak begini teman-teman Bisa nyala Bisa juga jadi lampu tidur ya teman-teman Untuk tombol on offnya ada di belakang bonekanya nih teman-teman Seperti ini Nah lemari ini tuh motifnya banyak banget teman-teman Semuanya karakter kartun yang disukai sama anak-anak Lucu-lucu banget kan teman-teman ya Nah yang mau order lemari ini Kalian bisa order di Shopee ya teman-teman Linknya aku kasih di description box Oke Oke sampai disini dulu videonya kali ini teman-teman Semoga videonya bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye